Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan sedikit mengulas tentang ninja yang keluar di event Time Limited 3W Fall Sesuai dengan requestan beberapa orang lah ya di komentar Bang, apakah Nohara Rin ini worth it untuk digaca dan bagus kalau kita pakai di arena? Nah, daripada kalian mengira-ngira, silakan tonton video ini karena gue akan sedikit menjelaskan gengs ya Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah berbala amin Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya gengs ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasemakan gue Jadi penipu dan penjahat sudah beredar dan mengatasemakan gue Dan nggak sedikit juga gengs ya yang sudah kemakan korban gengs ya Jadi hati-hati yang asli hanya di Youtube Bang Cepi gengs Oke, langsung aja kita akan buka Time Limited 3W Fall ya Nah disini hadiah utamanya adalah Rin atau Nohara Rin ya Nah buat kalian yang belum nonton tentang review Nohara Rin Nanti gue taruh deh link di deskripsi review Nohara Rin gitu Nah itu disitu menjelaskan pokoknya pasifnya, skill nabok sama ultimate nya gengs ya Jadi kalian nggak usah ragu lagi gengs, kalau udah di review dan udah tau keahliannya si Nohara Rin Itu bisa kalian tentukan gengs ya, itu GG atau nggak Kalau menurut gue, setiap ninja baru pasti GG Kenapa? Karena ninja baru itu skillnya pasti ngonterin ninja-ninja lama gengs ya Misalkan ninja-ninja yang kayak si Ujumaki Naruto top ya Terus Legendary Senin, itu kan dia ninjanya mengurangi chakra Nah si Nohara Rin ini dia juga mengurangi chakra Jadi saling counter lah ya, saling adu gitu Kayak gitu gengs ya Jadi nggak rugi juga sih, nggak rugi untuk kita gacha atau mendapatkan si Nohara Rin Tapi untuk mendapatkan Nohara Rin ini, hoki-hokian juga gengs ya, rejeki-rejeki-an juga Nggak semuanya dapet Kalau kalian penasaran, gue gacha di Time Limit Reward Fall ini Silahkan tonton juga video gue sebelumnya Karena gue udah gacha gengs ya, gue udah gacha, gue juga udah dapetin yang namanya Ninja Tools Exclusive-nya Jadi kali ini gue nggak akan gacha, gue cuma sharing-sharing seputar si Nohara Rin ini Terus kenapa lo nggak pake bang? Bukan gue nggak mau pake, tapi materialnya yang terbatas gengs ya Gue free flyer, jadi materialnya yang terbatas gitu Nggak setiap hari material itu ada untuk upgrade ninja Makanya kenapa gue sendiri nggak nyaranin buat free flyer menggunakan fitur respawn gitu Nah kita buka fitur respawn ya Jadi kesalahan para free flyer itu kenapa? Ketinggalan, selalu ketinggalan Yaitu Terlalu menggunakan fitur respawn Jadinya kalian nggak bisa, apa ya Nggak bisa ngikutin kayak challenge ninja king Ninja king kan perlu 10 ninja gitu Istilahnya kalau emang kita udah nggak mau pake ninja legendary senin misalnya ya Udah nggak mau pake nih Ya jangan di respawn gitu Biarkan aja gitu Atau masih terguna juga Dimana? Di Xserver ninja king Di ninja king Terus RS Xserver ninja Eh RS Apa ya namanya? Gue lupa Oh ini Xserver RS War gitu Interserver grid war opsi nobi war Ini kepake gengs ya Karena memerlukan banyak ninja Kayak gitu Oke Disini Gue akan Menggunakan nohararin dulu Jadi kesimpulannya Yang bisa gue ambil adalah Si nohararin ini Kebanyakan Mengurangi chakra gitu Banyak-banyak Mengurangi chakra Kayak gitu gengs ya Mungkin gue akan Sedikit Masuk ke fitur fight Eh fitur fighting Akan sedikit fighting ya Menggunakan Si nohararin GG nya terus gimana sih gitu kan Gue sendiri Untuk nohararin Belum gue upgrade Semaksimal mungkin Baru Apa ya Awal-awalan aja Jadi Apa ya Kemampuannya itu Belum Apa ya Belum Maksimal lah ya Tapi Sudah bisa digunakan Nah disini Nah disini gue Bukan ninja toll dulu Kita cek dulu Nohararin nya ya Kita cek dulu Oke kita geser dulu Ke kanan ya Nah ini Nohararin ya Gue menggunakan Ninja toll seair ya Kenapa bang Kenapa bang Pakai ninja toll seair Karena supaya Si nohararin ini Bisa ulti di awal run Nggak perlu yang namanya Kalian Awakens Equipment nya Cukup dengan Menggunakan Ninja toll seair ini ya Cukup 3 juga Udah bisa ulti sih Kalau menurut gue Gitu Oke langsung aja Kita akan Ganti dulu Ninjanya guys ya Biasanya kan Kalau nggak pakai Ninja toll Kalian harus upgrade Kayak gini gengs Ini udah bintang 5 Udah bintang 5 Udah diawakan Udah maksimal Terus kalian masuk ke Quenstone Nah kalian berburu Yang namanya Intel Rake Intel Rake ini Untuk apa Untuk menambahin Chakra Kayak gitu gengs Oke kita balik lagi Kita balik lagi gengs ya Kita klik change Kita ganti killerby dulu Sebagai contoh aja Disini kita Menggunakan Nohararin ya Oke Nohararin Jadi kalau kalian Bingung dengan Ninja soul Pasif Skill nabok Ultimate Silahkan nonton Reviewan Nohararin Karena disini Gue nggak mau Nge-review lagi Karena udah gue review Nanti gue taruh deh Linknya di deskripsi Untuk gacanya Link gaca Ataupun link Reviewnya gengs ya Oke disini Kita akan Pakai gold Pakai gold dulu Nggak apa-apa dah Gue pakai goldnya 10 Nggak apa-apa Demi kalian gengs ya Anjai Demi kalian gengs Oke disini Kita Refresh dulu Nyari lawan yang Lumayan sepadan lah ya Oke yang 22 aja nih Nggak apa-apa deh Menang atau kalah Gue nggak tau Karena emang Nohararinnya itu Belum gue upgrade Yaudah gue pakai Seadanya aja gengs ya Yang penting bisa ulti kali ya Ini bisa ulti nggak ya Kita lihat gengs ya Kita lihat Kayaknya sih bisa ulti Nah kan Hanya perlu Ini aja sih Hanya perlu apa ya Hanya perlu Ninja tos air Dia ultimatenya Banjar gengs ya Banjar itu ke belakang gitu 1 2 Itu banjar namanya gengs Kalau sub Itu ke pinggir gitu Kayak gitu gengs ya Oke Karena emang Tadi yang udah gue bilang Si Nohararin ini Gue belum gue upgrade Jadi belum maksimal gengs ya Belum maksimal apanya Belum maksimal Kekuatannya Damagenya Ataupun Ya Yang lainnya gengs Atribut-atribut lainnya Kayak gitu Dan kalau dihajar pun HPnya bisa kalah sih Bisa lembek banget Karena belum gue upgrade Kayak gitu gengs Nah Menangnya sih karena yang lain sih Bukan karena Nohararin juga Tapi tadi Bisa kalian lihat ya Tadi Apa ya Bisa mengurangi cakra musuh gitu Itu kemampuan dia tuh Sama lah Kayak si Pine Pokoknya ninja-ninja baru tuh Kebanyakan ya Mengurangi cakra musuh Kalau gak mengurangi cakra musuh Dia Bisa Apa ya Bisa Nyantet balik lah Musuhnya gitu Diserang Bukannya abis Darah kita Malah musuh yang abis Kayak gitu Pokoknya Ya Ninja-ninja baru Kayak gitu gengs ya Kebanyakan Kebanyakan yang gue Apa ya Yang gue review Oke Itu aja gengs Yang bisa gue sampaikan Untuk hari ini Kesimpulannya Nohararin itu Worth it Untuk kalian pake Atau worth it Menurut gue pribadi Kalau menurut kalian Gimana gengs Silahkan komentar Gue Bang Cepi Pamit undur diri See you next time Bye 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 Terima kasih.